bismillahirrahmanirrahim logitech c270 HD 720p garansi logitech resmi nah ini dikirim dari kota Jakarta Utara kemudian ke rumah saya itu dia ya pemirsa ini yang rencananya mau dipakai untuk live streaming nah mau saya pakai untuk kamera live streaming live streaming kajian ya kajian kecil-kecil gitu nah disini dari pengirimnya wajib video unboxing tanpa video unboxing komplain kerusakan atau ke kekurangan tidak diterima oke 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 sekalian kita unboxing sekalian kita review sekalian bikin konten oke oke pemirsa langsung saja kita unboxing sebelum kita unboxing ini tadi sudah saya sampaikan ini mau saya pakai untuk kegiatan live streaming kajian online nanti sore ya kajian online nanti sore bisa juga dipakai untuk live streaming game atau gamer-gamer ya ini untuk nampilin mukanya muka dari gamernya ini cukup lumayan lah kalau menurut review-review yang sudah saya lihat di youtuber-youtuber yang lain ini cukup lumayan kenapa saya sampai beli ini karena saya sudah melihat review-review dari youtuber yang lain nah selain melihat review dari yang lain kita review sendiri hahaha bagaimana nanti kualitas dan hasilnya oke langsung saja saya buka dalam paket pembeliannya kita mendapatkan apa saja disini ya langsung saya belah sini ya ini dia rumah-rumahnya sesuai nih dari kardusnya warnanya sesuai dengan yang saya pesan di Shopee oke ini pembeliannya dari Shopee nanti insya Allah akan saya masukkan link tokonya di deskripsi video ini oke ya oh ini Logitech HD Importer Resmi PT.Tix Pro Informatika Megah Ruko Orion Dusit nomor 19 Jalan Mangga 2 Raya Sawah Besar Jakarta Pusat negara pembuat adalah China nah oke ini webcam C270 HD webcam HD video calls oke di dia berada di 720 pixel kemudian frame rate nya berada di 30 fps oke 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 ini mungkin kalau untuk merekam video atau gambar yang diam mungkin bagus kalau untuk gambar gerak belum tentu bagus ya gambar gerak itu maksudnya apa maksudnya untuk rekaman rekaman atau untuk live streaming gambar gerak itu ya seperti konser itu kan gambar gerak seperti apa ya tari itu juga gambar gerak ya ini memang memang dari spesifikasinya ini dia untuk ini video call video call kan diam kan banyakkan orang video call teman-teman kalau video call diam atau gerak-gerak apa joget-joget gitu sambil joget-joget tentunya ya pasti pasti diam ya pasti tidak gerak-gerak ya oke apa saja paket pembeliannya kita dapatkan apa saja dari Logitech ini ya Logitech itu merek webcam yang cukup terkenal karena banyak sekali memproduksi webcam dengan berbagai tipe dan jenisnya tergantung spesifikasinya yang kita mau dan selain produksi webcam dia juga produksi alat-alat yang lain ada mouse ada keyboard mungkin dan juga ada alat yang lainnya oke di sini dalam paket pembeliannya ini unitnya ini dia Logitech ada logonya Logitech yang sangat khas di sini ada lubang-lubang mungkin ini include microphone ya oke kalau di sini oh iya ini mono noise reducing mic nah mungkin carpe artinya ini mono noise itu ya mungkin apa ya rendah noise lah mungkin lah karena saya kurang begitu paham dengan bahasa Inggris kemudian dalam paket pembeliannya ada juga ini dia manual buku manualnya tersedia dalam dua bahasa oke dua bahasa oh tersedia dalam tiga bahasa yang pertama bahasa China ini mungkin karena negara pembuatnya adalah China kemudian yang kedua dalam bahasa Indonesia yang ketiga tersedia dalam bahasa Inggris ini dia bahasa Inggris ya oke apa perlu dibaca-baca ini ini ada peringatan oke peringatan satu daya satu daya hanya boleh digunakan di dalam ruangan harap menggunakan satu daya yang disediakan bersama produk anda jangan berusaha untuk memperbaiki atau menggunakan satu daya yang rusak maksudnya saya tidak paham ya yang saya tidak tahu kan dia dicolokkan ke laptop ya oke kita lihat dulu dari build quality nya 100% murni plastik nah ini seperti ini dan ini belum mendukung untuk tripod ya contohnya seperti ini nah seperti ini dia belum mendukung untuk tripod nanti bisa diakali mungkin ini di tali di sini di tripodnya lalu ini ditekuk diarahkan ke yang mau disorot atau yang mau direkam nah ini memang untuk ini untuk layar PC bukan layar PC layar laptop ya seperti ini contoh contoh saja ya ini mungkin saya anggap layarnya dan ini dimasuk ditekuk seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini karena ini belum ada laptopnya oke kita lihat-lihat seperti ini aja ini mungkin include microphone ya oke langsung saja saya coba ya bok menawa bisa di handphone dengan aplikasi kamera vlive siapa tahu bisa namanya juga mencoba kalau bisa ya alhamdulillah bisa dipakai untuk live streaming menggunakan kamera vlive oke ini saya masukkan ke sini pakai otg kalau tidak salah artinya on the go on the go artinya apa ya kita start oh iya ini dia ternyata kalau saya pasuk bisa saya petikan ini kirang ya saya ulang dulu ya sup ini jika nih jika ini dia pemirsa ternyata bisa kok ya ini pemirsa ternyata bisa ya ini ya haini menggunakan aimerah webcam ini ya oke 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 nah hasilnya seperti apa oke 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 ini saya arahkan kemana ini oke 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 bentar 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 dulu pemirsa oke 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 ini saya arahkan dulu ya oh saya arahkan sini aja ya ini contoh saja ya pemirsa ya mungkin ini backlight gak apa-apa lah backlight sedikit ya pemirsa ini saya coba untuk saya harus nunduk ya saya angkat sedikit karena tripod yang satunya dipinjem temen tadi pagi jadi oke oke nah seperti ini ya oke ini contoh saja ini sudah masuk ke sini itu dari webcamnya pakai aplikasi kamera vlive dan saya rekam ya saya record apakah mikrofonnya itu juga bisa merekam oke 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 disini aja oke oke ya oke pemirsa saya rekam ya ya pemirsa inilah hasil rekamannya dari gambar maupun suaranya seperti ini menurut saya lumayan bening lumayan bening lah menurut saya loh ya tapi menurut kalian ya saya tidak tahu ini lumayan bening kalau hanya sekedar untuk menampilkan gambar yang diam maksudnya gak terlalu banyak pergerakan ini cukup lumayan oke dari segi suara rekam suara pun ini sangat keras ternyata sangat keras pemirsa ini rekamannya maksudnya sangat peka ini jaraknya sekitar sekitar 30 cm ini sekitar 30 cm lebih lah sekitar 30 cm lebih ini cukup lumayan peka dari suaranya dari gambarnya juga lumayan dari segi suara rekam suara pun ini sangat keras ternyata sangat keras pemirsa ini rekamannya maksudnya sangat peka ini jaraknya sekitar sekitar 30 cm ini sekitar 30 cm lebih lah sekitar 30 cm lebih ini cukup lumayan peka dari suaranya dari gambarnya juga lumayan oke gak jernih-jernih amat tapi gak berubur kagmat kalau dari segi frame ratenya silahkan ini lihat ini ya ini tangannya silahkan lihat dari 30 fps atau frame ratenya 30 fps resolusinya 720 piksel seperti ini pemirsa kalau hanya sekedar menampilkan misalkan moderator kalau dalam acara seminar dan lain sebagainya atau untuk para pemain gaming hanya sekedar menampilkan pemain gamingnya ya mukanya itu lu sudah lumayan oke oke pemeriksa seperti inilah hasil dari rekamannya ini direkam melalui handphone smartphone lewat aplikasi kamera vlive jadi ini nanti bisa dibakai untuk live streaming menggunakan kamera vlive jadi ya misalkan kalau mau live streaming pakai kamera vlive kameranya bisa menggunakan ini jadi bisa diatur-atur dari angle-nya kalau langsung menggunakan handphone-nya agak lumayan sulit kan kalau menggunakan ini bisa diatur angle-angle-nya oke seperti inilah pemirsa hasilnya itu tadi ya hasil rekaman dari webcam Logitech T270 ini kalau hanya sekedar untuk gaming ya untuk live streaming game untuk menampilkan mukanya pemain game-nya itu tadi sangat rekomendasi gambarnya lumayan kalau nggak sampai level jernih ya kelihatan lah pemainnya yang main game itu terlihat nah terlihat cukup lumayan oke menurut saya dan juga bisa dipakai untuk live streaming mungkin ini disorotkan ke moderator-nya atau mungkin kalau untuk pembicaranya ya jangan pakai pakai ini ya pakai pakai handicam lah minimal pakai handicam ini yang sering saya pakai handicam Sony yang saya pakai untuk ini ya untuk rekaman unboxing ini ya Sony HDR CX405 nah ini yang saya pakai khusus untuk pembicaranya agar nanti sedikit noise ya noise-noise ada flicker dan lain sebagainya ini lumayan bagus kalau nanti pakai webcam ya kurang-kurang oke lah kalau untuk moderator kan dia ditampilkan hanya sebentar-sebentar saja tapi kalau untuk yang pembicaranya saya pakai Sony itu tadi handicam Sony HDR CX405 oke pemirsa demikian tadi sedikit unboxing sedikit review dari webcam C270HD C270HD dia berada di resolusi 720px frame rate 30fps hasilnya seperti ini dan kalian juga sudah dengarkan hasil suaranya tadi seperti itu silahkan mau jatuh hati ke ini ya apa webcam ini atau mau pilih yang lain silahkan kami hanya mereview sesuai yang saya rasakan ya sesuai yang kami rasakan seperti ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya sampai jumpa lagi di video-video yang insyaallah bermanfaat selanjutnya wassalamualaikum warahmat selamat